Itu pada minta kalau, dapat para. Balai karantina ikan dan pengendalian mutu BKIPM Panggal Pinang Bangka Blitung menerima penyerahan 10 ekor ikan predator, jenis aligator dan piranha, dari sejumlah PHB ikan predator yang tergabung dalam komunitas pecinta ikan predator di Bangka Blitung. Ikan aligator tampak memiliki mulut seperti moncong reptil buaya muara, serta memiliki gigi taring yang tajam. Sedangkan ikan piranha yang sudah terkenal agresif memiliki tubuh yang pipi. Dua jenis ikan ini memiliki endemik di sungai Amazon, Brazil. Setelah diamankan, ikan tersebut dimusnahkan dengan cara diberi cairan minyak cengkeh ke dalam bak tempat predator ganas ini berenang. Setelah ikan dinyatakan mati, selanjutnya disuntik dan direndam dalam air yang telah diberi formalit. Ikan tersebut dimusnahkan karena memiliki sifat invasif dan agresif yang dapat merusak ekosistem ikan lain, termasuk mengancam endemik ikan lokal di perairan. Selain itu, ikan tersebut dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi, khususnya nelayan, karena ikan di perairan dapat habis. Seperti kita ketahui kejadian di sungai Berantas, Jawa Timur dulu, banyak ikan arah paima. Kita tidak bisa memaksa, ini masih sifatnya persuasif, mengajak masyarakat untuk menyerahkan ikan-ikan yang kita anggap itu invasif. Karena pertama, ini bisa mengganggu stabilitas ataupun ekosistem kita juga akan terganggu. Kedua, akan memusnahkan ikan-ikan asli, ikan-ikan endemik ada di Bangka Belitung ini. Yang paling ini juga bisa mengganggu, akibatnya nanti akan mengganggu sosial ekonomi masyarakat, terutama di nelayan, karena ikan-ikan asli itu bisa musnah, dan ikan-ikan yang ada di lingkungan perairan pun bisa habis. Penyerahan ikan predator yang sudah terkumpul dari para hobis ataupun kipar-kipar yang ada di Bangka Belitung juga. Masih banyak juga sih yang belum terkumpul, dikendalakan, ya terkendala cuaca tadi sama jarak. Jadi untuk simbolis kita, yang sempat terkumpul tadi ada sebuah ikan. Ikan tersebut dinilai masuk dalam kategori ikan yang berbahaya dan dilarang keras para pedagang untuk memperjual belikan secara bebas dan dilarang untuk dipelihara. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 Tahun 2014, terkait 152 jenis ikan yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Dari Pangkapinang Bangka Belitung, Haryanto Ainews, melaporkan.